Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, mengambil peran strategis dalam membangun kesehatan bagi masyarakat dunia. Saat ini, dunia tengah menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menerapkan budaya pikir, yaitu profesional, integritas, kejuangan, inovasi, responsi. Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ingin bersama-sama Fakultas Kedokteran yang lain berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan di Paksa. Karena kesehatan adalah bagian dari sistem pertanian negara yang selalu. Keinginan itu untuk berkontribusi kemudian diwujudkan dalam visi-misi yang kita susun bersama. Visi-misi kita, Fakultas Kedokteran adalah terwujudnya Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, kolaboratif, dengan identitas belan negara melalui optimalisasi kedokteran kesehatan bersama lima misi yang kita susun bersama. Kalau kita perhatikan visi ini, kita akan melihat bahwa meski kita tetap ingin mendidik, anak-anak kita itu menjadi dokter seperti dibutuhkan oleh bangsa ini menjadi dokter yang mengobati, tetapi kita ingin juga memberikan keterampilan yang hakiki pada anak-anak kita, yaitu kemampuan di bidang kedokteran kesehatan yang dimendal. Nah, selama ini kita tahu pendidikan kedokteran itu terlalu berfokus pada kuratif, tetapi FKUPNPJ ingin memberikan tambahan yang signifikan terhadap kedokteran kesehatan secara mendalam. Bukan sekedar tambahan biasa, tetapi kita ingin memadukan dengan kuratif dan preventif untuk berkontribusi dalam sistem pertanian negara melalui kesehatan. Nah, itu sebabnya kita ingin menciptakan manusia yang unggul. Diharapkan lulusan FKUPNPJ itu memiliki kemampuan untuk mendidik masyarakat, menjadi unggul, terutama menyekut sumber daya manusia, sehingga nanti pertahanan negara, bela negara itu bisa dilakukan secara signifikan oleh mereka. Untuk itu, untuk menjadi unggul, ada beberapa cara yang kemudian kami menunjukkan ke dalam misi kami. Salah satu cara adalah menyiapkan anak di kita menghadapi satu situasi yang berubah, yang kita sebut dengan lingkungan matra. Lingkungan yang berubah secara bermakna, yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Salah satu bukti lingkungan matra itu adalah pandemi pada hari ini. Pandemi COVID-19 mengubah banyak struktur penghidupan. Ternyata, selama dua tahun perjalanan ini, kita tidak siap menghadapi ini. Sejauh kita, dokter kita sudah berusaha, tapi secara sistematis kita tidak siap. Makanya salah satu jalan bagi kami untuk melahirkan manusia unggul di bangsa ini adalah melatih mereka menghadapi situasi yang berubah secara bermakna, yang kita sebut dengan lingkungan matra. Itulah sebabnya kita mengembangkan ilmu kedokteran matra yang merupakan keunggulan kompetitif di FKUBN. Apa ini ilmu ini? Ilmu ini mengajari kepada anak di kita untuk bagaimana menghadapi situasi abnormal. Situasi yang kita sebut tadi, situasi matra. Situasi abnormal ini membuat mereka siaga menghadapi perubahan apapun. Apakah itu satu situasi berubah yang dalam keadaan biasa, atau satu situasi yang berubah sebagai suatu ekspon yang maladaptif, suatu perubahan lingkungan yang sangat drastis, mengubah semua struktur, maupun perubahan lingkungan yang biasa. Kita harapkan anak di kita siap menghadapi situasi. Itu sebabnya kepada mereka yang memiliki ilmu kedokteran matra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Dr. Nini Hardini, spesialis patologi anatomi. Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta telah berdiri selama 24 tahun, dan menghasilkan lulusan dokter-dokter yang berkualitas, dan mampu berkompetensi di kancah nasional. Hal ini dibuktikan dengan kiprahnya di institusi kesehatan pemerintah dan swasta, khususnya di bidang kesehatan militer. Saat ini terdapat tiga program studi di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Yang pertama adalah program studi Sarjana Kedokteran, yang ditempu dalam waktu tujuh semester, di mana pembelajarannya bersifat terintegrasi dalam 14 blok, dengan total 152 SKS. Program studi yang kedua adalah program studi profesi dokter, yang ditempu selama 2 semester, dengan total SKS 52 SKS, di mana mahasiswa pada saat ini menentuk ilmu di rumah sakit pendidikan utama, dan jejaring yang ada di kota Jakarta maupun di luar kota Jakarta. Yang ketiga adalah program studi farmasi, mulai menerima mahasiswa pada tahun 2019, dengan waktu tempuh 8 semester, dan mahasiswa akan menjadi seorang searjana farmasi. Ada pun target capaian bidang akademik, FK UPN adalah lulusan tepat waktu, dengan kemampuan khusus di bidang kesehatan matra. Kemudian yang kedua adalah, menghasilkan publikasi penelitian tingkat nasional, dan tingkat internasional, bagi dosen dan mahasiswa. Dan menghasilkan lulusan dengan IPK meninggal 3,0. Dan saat ini pun, Fakultas Dokteran sudah memiliki jurnal internal, yaitu jurnal provinsi medika, dengan Cinta 2. Selamat menjadi mahasiswa dan keluarga besar FK UPN. Kami siap untuk membantu adik-adik menjadi seorang dokter, dan sejarjana farmasi. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dokter untuk bangsa. Saya diberikan amanat sebagai wakil Dekan II yang mengurusi bidang umum keuangan dan sumber daya manusia, khususnya tenaga kependidikan. Nama saya Dr. Feda Anissa Makya, spesialis berdasar Magister Kesehatan. FK UPN Veteran Jakarta memiliki 15 lab, 4 gedung, 1 di antaranya gedung Nimo, yang berdiri 8 lantai, dan akan menjadi pusat penelitian terpadu FK UPN. 116 tenaga dosen, 1 guru besar, 46 tenaga kependidikan, atau yang disebut Tendik, yang akan menunjang peningkatan kualitas pendidikan FK UPN. Teknologi informasi merupakan hal yang dijujung tinggi di FK UPN. Dengan ruangan-ruangan kelas yang luas, dilengkapi dengan jaringan Wi-Fi, kecepatan tinggi, adanya smart classroom, dan kita juga sedang akan membangun studio untuk membuat video pembelajaran, podcast, dan lain-lainnya. Laboratorium kita juga lengkap, salah satunya dengan Laboratorium Anatomy, dengan media virtual anatomy-anatomic, yang memungkinkan mahasiswa mempelajari 3 dimensi potongan tubuh manusia. Kita juga dapat belajar hal yang baru di lab stem cell, lab biologi, jika mau belajar PCR, menanam jamur, bakteri, kita pun bisa melakukannya di lab mikro dan parasit. Proses pembelajaran offline, atau online, atau blended learning, dapat dilakukan di FK UPN, dengan ditunjang sarana, prasarana, dan tim IT, yang siap standby dalam proses pelaksanaannya. FK UPN juga mempunyai berbagai manekin, yang memungkinkan pembelajaran simulasi dengan kasus-kasus emergensi, seperti penemotorat, melakukan CPR, memasukkan abuket di intravena, semua manekin tersebut tersedia dengan lengkap di lantai 3 lab CSP. FK UPN juga ditunjang dengan pembiayaan yang baik. Mahasiswa dan unit organisasinya mendapatkan dana yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Penelitian dan pengabdian dosen pun tumbuh dengan progres yang cukup baik dalam beberapa tahun kebelakang. Selamat menjadi mahasiswa dan keluarga FK UPN. Kami di sini siap untuk membantu adik mahasiswa menjadi dokter. Dokter untuk bangsa. Salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, hom swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Dr. Gini Nugrahawati, Magister Science. Saya diberi amanah sebagai wakil dekan 3 yang membidangi bidang kerjasama dan kemahasiswaan, serta tracer study. Fakultas Kedokteran memiliki beberapa kegiatan dalam negeri dan luar negeri. Untuk dalam negeri, ada beberapa kerjasama yang sudah dilakukan. Pertama adalah kerjasama dengan desa-desa binaan yang ada di sekitar Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Misalnya, desa binaan di Maruyung, Limu, dan di Tangerang Selatan. Kemudian juga kami bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang digunakan untuk pendidikan mahasiswa dalam belajar lapangan. Kami juga bekerjasama dengan beberapa kabupaten untuk pengembangan kabupaten itu dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang sudah kami lakukan adalah dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Indramayu. Di samping itu, ada beberapa instansi swasta dan pemerintah yang juga bekerjasama dalam penelitian dan pendidikan. Di antaranya adalah dengan Balibangkes, kemudian beberapa pusat-pusat penelitian di Jakarta. Juga kami mengadakan kerjasama dengan beberapa universitas negeri dalam rangka pendidikan untuk dosen, kemudian untuk penelitian mahasiswa juga. Di samping itu, kerjasama dilakukan juga untuk pembelajaran mahasiswa profesi dokter. Kerjasama itu dilakukan ke beberapa rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jakarta, Jabodetabek, dan di luar Jakarta. Di samping kerjasama dalam negeri, Fakultas Kedokteran juga mulai melaksanakan kerjasama dengan beberapa instansi dan universitas di luar negeri. Di antaranya dengan Jerman, yaitu dengan SIS dan Ipsel, kemudian dengan Malaysia, dan dengan Filipina. Kerjasama luar negeri ini lebih dipentingkan untuk pertukaran mahasiswa, kemudian juga penelitian antar dosen. Di samping kerjasama, kami juga melaksanakan tugas dalam bidang kemahasiswaan, di mana kami mengawal beberapa kegiatan mahasiswa yang telah berlangsung dalam beberapa tahun ini. Yang pertama adalah PKKMB, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian juga beberapa kegiatan lomba yang dilakukan, terutama oleh Belmawa dari Kemendikbud. Tugas kami yang ketiga adalah Tracer Study, di mana kami harus melaksanakan suatu usaha pelacakan peta alumni Fakultas Kedokteran dalam hal pencarian kerja, kemudian juga mengetahui situasi kerja yang ada di sekitar alumni tersebut. Kemudian juga kami ingin mengetahui bagaimana kepuasan pengguna alumni kami, sehingga kami dapat mengadakan evaluasi tersebut. Tracer Study ini harus dilaksanakan secara sistematis, institusional, dan terus-menerus, sehingga nantinya akan memberikan dampak yang lebih baik lagi untuk perkembangan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belan gara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya, Kepala Jurusan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Dr. Sriwah Yuning Sih, Magister Kesehatan. Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta berdiri sejak tahun 1993 dengan satu program studi, yakni program studi pendidikan profesi dokter. FK UPN menjadi pelopor pengembangan pendidikan dan profesional kesehatan. Hingga saat ini, tahun 2020, FK UPN telah berkembang menjadi tiga program studi, yakni program studi kedokteran program sarjana, program studi kedokteran profesi dokter, dan program studi farmasi program sarjana. Program studi pendidikan profesi dokter telah mendapatkan pengakuan dari Badan Akreditasi LAMPTKES terakhir tahun 2016, dan bulan Oktober 2021 akan dilakukan reakreditasi kembali. Program studi yang masih muda adalah program studi farmasi program sarjana yang berdiri bulan November 2018. Keunggulan yang kami miliki adalah dosen-dosen dengan kepakaran ilmu basic kedokteran, spesialis maupun kelompok besar ilmu di farmasi, yakni teknologi farmasi, biologi farmasi, kimia farmasi, farmakologi farmasi klinis, dan komunitas. Juga dosen-dosen yang aktif dalam publikasi artikel ilmiah, baik di jurnal nasional yang terakreditasi, maupun jurnal internasional beriputasi. Juga perolehan HAKI, di mana selama tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang sangat pesat. Terdapat juga dosen yang mendapatkan award sebagai yang saintis perwakilan Indonesia di Federasi Biokimia dan Molekuler Biologi Seasia dan Oseania, dan juga dosen yang meraih rekognisi internasional. Kurikulum program studi pendidikan profesi dokter telah mengacu pada standar kompetensi dokter Indonesia dan KKNI. Kurikulum di program studi farmasi sesuai dengan perkembangan keilmuan saat ini dan memiliki kekasan eksplorasi bahan alam Indonesia sebagai ciri identitas bela negara. Salam, bela negara! Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta telah menjadi perguruan tinggi negeri Satuan Kerja Badan Layanan Umum PTNBLU pada tanggal 31 Mei 2021. Salah satu fakultas yang paling diminati di UPN adalah Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran UPN berdiri pada tahun 1993 sudah melewati 10 periode pimpinan dekan. Unggulan di FKUPN adalah bela negara dengan topik ilmu kedokteran matra. FKUPN saat ini sebagai salah satu fakultas yang diminati di UPN, sehingga FKUPN mengalami peningkatan pendaftar setiap tahunnya. Jumlah mahasiswa aktif prodi Farmasi 135 mahasiswa, jumlah mahasiswa aktif prodi PSSK 586 mahasiswa, dan jumlah mahasiswa aktif prodi PSPD 530 mahasiswa. FKUPN memiliki staf pengajar yang kompeten dan didukung dengan tenaga kependidikan yang profesional. SDM FKUPN selalu bersinergi untuk menciptakan fakultas kedokteran yang berdaya saing. Sampai saat ini, alumni FK di UPN telah mencapai 2.789 mahasiswa lulusan PSPD Profesi Dokter dan 3.402 mahasiswa lulusan PSSK Sarjana Kedokteran yang tersebar di seluruh Indonesia. FKUPN telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, rumah sakit, serta perguruan tinggi lainnya. Antara lain, Rumah Sakit Pendidikan RS PAD Gatot Subroto, RSUD Pasar Minggu, RS Persahabatan Jakarta, RSUD Margono Sukario, Purwokerto, Jawa Tengah, RSUD Ambarawa, RST Dr. Sujono Magelang, RSJ Suharto Herjan, Jakarta, dan RS Polri. Dokter untuk bangsa, salam beranggara. Salam beranggara. Selamat malam. Hal Terima kasih. Terima kasih.